Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia saat ini sedang menyantet sahabat Saya mencoba untuk menggagalkan santetnya sahabat Jadi malam ini saya diajak seseorang untuk mendatangi rumahnya Dan saya sudah tiba sahabat Ternyata dia saat ini saya lihat sepertinya dia sedang menyantet sahabat Saya mencoba untuk menggagalkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih. 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 Saya datang kesini karena ada seorang yang memberitahu saya bahwa Anda malam ini sedang mengerjakan santai. Ini sahabat banyak sekali paku, ada boneka ini ada paku karat berkarat, ini sahabat paku berkarat, banyak sekali paku-pakunya. Ini dukun ini sedang menyantet, ini ada bonekanya juga ini, boneka santet. Anda sudah sering nyantet disini ya? Nyantet orang sudah sering praktek, mas nyantet disini. Terima kasih. 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 membuka praktek santet disini lagi karena saya sudah mencabut ilmunya dan Alhamdulillah dukunnya juga sudah membatas sahadat atas izin Allah SWT dan kita doakan mudah-mudahan sahabat dukun-dukun santet seperti ini dimanapun berada mudah-mudahan akan cepat-cepat dibasmi atau disadarkan sahabat agar tidak ada lagi dukun-dukun santet yang meresahkan ataupun merugikan masyarakat jadi untuk para sahabat dimanapun anda berada di kota-kota anda ataupun di kampung anda saya ketika sahabat memiliki alamat dukun santet yang mana itu benar-benar dukun santet silakan kirimkan ke saya sahabat alamatnya nanti insya Allah ketika saya ada waktu saya akan datangi dia sahabat saya akan datangi dukun santetnya jadi saya ingin mengajak dukun-dukun santet bertaubat agar tidak ada lagi dukun-dukun santet yang kerjaannya meresahkan masyarakat Alhamdulillah sahabat atas izin Allah dakwah saya malam ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT jadi Alhamdulillah ini dukun santet dia sudah saya gagalkan dia menyantet mengirimkan paku-paku ini ke dalam korbannya mungkin di kemarin mungkin kemarin-kemarin ya sudah ada korban juga sahabat yang dikirimkan tapi Alhamdulillah malam ini atas izin Allah ketika dia sedang menyantet Alhamdulillah saya mengetahui jelas jadi saya langsung gagalkan itu sahabat ketika ada seorang yang mengajak saya memberitahu tempatnya disini pas saya deteksi secara gaib ternyata si dukun sedang menyantet sahabat Alhamdulillah atas izin Allah santetnya sudah saya gagalkan dan ilmu dukunnya sudah saya cabut atas izin Allah pesan saya untuk para sahabat dimanapun anda berada selalu perbanyak solawat perbanyak istighfar mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita dan melindungi diri kita dari orang-orang yang zulim mungkin sekian dari saya wa bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh